Jadi ada yang ngomong terus menerus Kalau dikasih Bansos 497 T monyet pun masih menang Ya itu dia bertahan dalam kebodohan gitu Kalau ada pertahana bagi Bansos Dia terpilih bukan karena Bansos Tapi karena lawannya itu gak lebih baik daripada dia Ibu saya rasa gak ada masalah dengan Pak Prabowo Jadi mereka bisa dengan mudah untuk cair lah Hubungannya itu bisa mudah untuk cair Satu dua jokes lah ya Iya itu clear lah Tapi posisi yang paling gampang untuk bermusuhan dengan siapa? Dengan Pak Jokowi Tapi itu mau menegaskan kita di luar aja That's why Harstow jadi relevan Oke welcome to TotalPolitik Dan kemarin ada yang sudah selesai berpidato-pidato kebudayaan di MK ini ya Ternyata bos dia kalau kita kan ketemu yang mulia kan di jarang-jarang ya Karena prinsip yang mulia itu apa? Ngasihnya banyak perintah gak ada Bang Aswan kemarin ketemu yang mulia semua bos ya kan? Yang mulia A, yang mulia B Banyak yang mulia kemarin Yang mulia semua itu Bener Bahkan tangan kita masuk kantong aja kena tegur Iya Ada yang ke DM gue Tuh apa namanya Hasan Asbi kayak cowboy Emang cowboy? Enggak itu ini aja Tangan kebetulan lagi masuk kantong aja Kan belum pernah disumpah di pengadilan juga? Oh disumpah di pengadilan pernah Di MK pernah Pak? Di MK belum pernah Jadi pertama kali kita kemarin Iya kan karena kita bukan maksud penghina atau apa Kan emang gak pernah gak punya pengalaman aja kan? Gak punya pengalaman aja Tapi kan bukan soal besar Kan yang beritakan CNN Biasalah CNN Tapi abang Biasalah CNN Bang tapi abang Itu yang paling kanan Tangan aja gitu Abang ada pengganti kanan lagi Akhirnya abang udah paling kanan Kan ada orang di kanan Tukang ternyata tukang sumpah Udah tau gue Kan yang beritakan CNN Yang lain gak beritakan Emang CNN aja CNN aja Ini kan sebenarnya itu prosesnya gak penting Tapi buat CNN penting Bang Kalau dalam dunia jurnalistik itu namanya apa? Sidebar Kita cari hal-hal yang non-substansi Jadi judul tapi di berita gak ada Di berita cuma satu kalimat Tapi yang agak jadi substansi ini Abang dengan Prof. Hamdi kemarin Prof. Hamdi menjadi Nama yang agak sering abang mention kemarin Bahkan Siraprayuna tuh kuasa hukumnya Ini bukan 03 Termohon 2 abangnya Termohon 2 Kita kan gak biasa di sidang-sidang ini Kita taunya dia pasangkan 03 aja Bukan termohon 2 Termohon 2 Soal istilah ini agak repot gitu Gimana bang? Enggak, gak apa-apa Ini kan biasa aja Kalau dalam persidangan kan Ini kan soal argumen Dibantah dengan argumen aja Nah apalagi kan misalnya Saya dihadirkan memang untuk Membantah Khusus untuk membantah argumen itu Untuk khusus membantah argumen ahli Yang dihadirkan 2 hari sebelumnya Yang menyatakan bahwa ada 2 postulatnya itu Postulat pertama dari Prof. Hamdi Muluk bahwa Bansos itu mempengaruhi pilihan Dan Dinyatakan disana Pengaruhnya itu 29% Kalau pengaruh 29% itu kan Kalau kamu bagi 129 orang Ikut itu gara-gara dibagi Bagi Bansos Yang kedua adalah postulat yang bilang Tidak ada petahana Yang kalah gara-gara bagi Bansos Jadi petahana yang bagi-bagi Bansos Pasti menang Untuk membantah postulat itu aja Khusus untuk membantah postulat itu Tapi membantah Postulat yang berdasarkan nasi riset Itu kan nasi riset Walaupun riset orang dikumpul-kumpul Kemudian dianalisis Kita juga harus menggunakan data riset dong Awalnya saya ingin membantah itu Pakai data riset kompas aja Tapi setelah saya baca-baca Oh Pakai data mereka sendiri Kita juga bisa bantah ini Data dari tim ahli Data yang dikutip Profamdi itu Pakai data yang sama Kita bisa Bisa bantah justru Kesimpulan itu gitu Jadi Ya hanya sekadar itu sih sebenarnya Untuk meyakinkan bahwa Gak begitu loh Jadi kecurigaan-kecurigaan orang Yang taken for granted itu Ternyata gak begitu Dan kalau saya sudah meyakini Dari lama Kan saya juga pernah ngomong Saya gak percaya Bansos-bansos itu Bisa Membuat petahana terpilih Kalau ada petahana Bagi Bansos Dia terpilih Bukan karena Bansos Tapi karena Lawannya Itu gak lebih baik daripada dia Tapi kalau begitu ada lawan yang lebih baik Dipersepsikan lebih baik daripada dia Dia buang itu semua PBD atau PBN Jadi Bansos gak akan terpilih juga dia Itu yang terjadi di Jakarta Tahun 2012 Emangnya gak ada Bansos Ini Bansos kan istilah nih Tapi prakteknya kan Praktek yang sama itu udah Udah sering kejadian Gak bukan baru praktek tahun 2024 kan Faktor praktek dari zaman bahla kan Gak gak akan terpilih Karena ada yang dianggap lebih baik Kalau misalnya Bansos-bansos Ceriti Kita ngomong ceriti lah Ceriti petahana Ceriti petahana terhadap masyarakat itu Penentu kemenangan Mas Ganjar gak bisa menang Lawan Pak Bibit Kan kepala daerah lawannya petahana Ibu Kofifa gak bisa menang lawan Sefolo Yusuf Ya gitu aja Ketika kalah dari Pak Dekarwo Berarti Ibu Kofifa gak dianggap lebih baik Daripada Pak Dekarwo Tapi ketika Ibu Kofifa menang Dari Sefolo Yusuf Mau kasih Bansos seberapa banyak Ibu Kofifa dianggap lebih baik Daripada Sefolo Yusuf Untuk jadi gubernur Jawa Timur pada saat itu Karena petahanannya Sefolo Yusuf Karena petahanannya waktu itu Sefolo Yusuf Sesederhana itu Makanya saya mungkin dari 2012 itu Gak pernah lagi riset soal Apakah ceriti Pembagian-bagian ini Berpengaruh terhadap Pilihan politik Sudah gak pernah Jadi Sudah yakin itu Tapi kan keyakinan itu Baru keyakinan kita Iya kan Karena kita itu Berdasarkan pengalaman praktis Berdasarkan pengalaman praktis Tapi kan gak bisa kita bawa ini Pokoknya saya udah berpengalaman gitu lah Kan gak bisa saya bawa itu Kita harus bawa data dong Kita bawa data dari Hasil analisis Laboratorium Psikologi Politik UI sendiri Ada 10 riset lah yang mereka Yang mereka bawa Kemudian dibuatkan rata-rata korelasinya Kemudian Tapi dimaknai berpengaruh Padahal angka itu Gak bisa dimakna lain memang Maknanya harus Lemah sekali hubungannya Bukan pengaruh nih Ini Jangankan pengaruh Hubungan aja Lemah Karena angkanya di 0,29 Mau pakai Yield Scale Interval Misalnya 0,04 sampai 0,54 sekalipun Itu kan banyak Kategori tuh Dari kategori gak ada Kategori lemah Kategori moderat Kategori cukup Itu terlalu lebar Tapi secara keseluruhan Tetap aja jatuhnya 0,29 itu di Saat lemah Gak bisa dijadikan Sangat kuat Jadi moderat aja gak bisa kok Data itu bisa dipertimbangkan Untuk punya pengaruh Atau ada hubungannya Enggak Kalau cuma umumannya gitu Ngapain dicari pengaruhnya Di angka berapa sih Pak? Enggak ada angka pastinya Tapi kalau misalnya hubungannya kuat Baru kita cari pengaruh kan gitu Ya ini hubungannya aja lemah Bagaimana mau cari pengaruh Misalnya kalau 0,6 gitu Angkanya itu udah Oke lah Kita cari 0,5 Berjanya berpengaruh Udah setengah jalan Ikut kan hubungannya kan Kita carilah pengaruhnya Jangan berpengaruh Walaupun gak selalu juga Bisa aja korelasinya sama Kayak contoh yang dikasih Bang Kodari itu Korelasinya tinggi Tapi gak ada pengaruh sama sekali Itu sama kayak dua orang yang Pokoknya dari Jakarta sampai Surabaya Jejeran aja mobilnya terus Tapi gak saling kenal juga Puji tujuan masing-masing Padahal dia mobilnya beriringan terus Sampai Jakarta ke Surabaya Gak ada hubungan sama sekali Bisa begitu Eh gak ada pengaruh sama sekali Hubungan panjang Sepanjang jalan Jakarta-Surabaya nih Atau sepanjang jalan Anjar-Panarukan Mereka bersama terus Tapi gak saling kenal Mereka gak ada hubungan Gak ada Kausalitas disana gitu Bisa begitu Nah posulat kedua itu yang Kan ada ahli yang berikutnya Yang bilang bahwa Tidak ada petahana presiden Yang kalah Kalau menggunakan bansos Ya N petahana kita tuh Baru tiga Kalau pemilihan langsung N petahananya Belum Belum sampai Sarat statistik N petahananya Itu bukan N kecil N besar itu Nnya baru tiga nih Bukan sampling Udah baru tiga petahana Ibu Mega petahana SBI petahana Pak Jokowi petahana Baru tiga petahannya Kenapa udah sampai Kepada Kesimpulan Kesimpulan bahwa Gak ada petahana yang kalah Gara-gara Kalau udah nyebar bansos Kan gak mungkin juga Di jaman Ibu Mega Gak ada bansos Namanya mungkin beda Kita gak tau Gak mungkin Gak ada ceriti pemerintah Waktu itu Orang punya kuasa kok Ceriti ini kan Belum tentu BLT Namanya apapun Bisa macam-macam lah Namanya Gitu Gak ada bantuan langsung Gak mungkin Pasti ada lah Entah apapun namanya Pada saat itu Tapi kan Bisa kalah Nah dari tiga contoh Jadi tiga contoh aja Udah salah itu Ya kayak gira-gira Kayak gitu lah Jadi Ini kan ada argumen biasa Ada argumen biasa Tapi kita mencoba Untuk Buktikan itu Tapi termasuk Menginterpretasikan Aku jadi nonton lagi tuh Komentarnya Kesaksiannya Prof. Amdi Menginterpretasikan 29% Pengaruh bansos Pada Gak bisa Itu gak bisa Ditoleransi tuh Gak bisa Kaedahnya udah Sudah beda Menurut saya itu Pilihannya mungkin Capek karena puasa kali Atau sleep of tongue mungkin Jadi Gak Gitu Gak bisa dimana Maksudnya Di Kita jungkir balik pun Sekalipun Itu tidak bisa dimana Kayak gitu Maksudnya Itu sama kayak Satu tambah satu Harus jadi dua Gitu Gak bisa kita Manain Kita jumpalitan Itu salto-salto Jadi tiga dia Bukan kayak gitu Mau kita pendukung Prabowo Mau kita pendukung Ganjar Mau siapapun itu Tidak bisa dimanai Satu sama satu Sama dengan dua Satu sama satu Sama dengan dua Jadi kita gak bisa Memanai itu Dengan cara Cara yang lain Jadi menurut saya itu Mungkin Ya capek lah mungkin Puasa Ya kan Puasa jadi kambing hitam Ya tapi kan Mau gak mau kan Ini kita Apa Turun lah Apa Masih Kondisi visi kita turun Atau ya Sleep of tongue gitu Hubungan disebut Sebagai pengaruh Tapi ketika itu Diucapkan Karena diucapkan oleh pakar Kan dicatat sama hakim Ketika itu Diucapkan oleh pakar Jadi berita dia besoknya Headline besar-besaran di kompas Ahli titik dua Bansos pengaruhi Pilihan Paragraf pertamanya Pengaruhnya 29% Sesuai kesaksian Sesuai dengan kesaksian pakar Gini Jadi itu yang mau kita luruskan Jadi ini persoalan Meluruskan aja Bukan persoalan durhaka ini Ini persoalan Persoalan meluruskan Apa yang memang Tidak boleh dimanai Seperti itu Gitu Anda juga disinggung juga Tepang masalah Guru Adab dan etik Terhadap guru Itu Gak kan sayang Tidak berkata kasar Tapi kan Ini memang Tidak boleh dilakukan Gitu kan Ada juga kan Guru-guru yang sudah harus Diingatkan kan Memang ada juga kan Kayak tiba-tiba Gurunya Walaupun karismatik Tapi sudah bilang Mas Anies sebagai Imam Mahdi Itu kan juga sudah Harus diingatkan Kalau sudah kayak gitu Kalau taklit-taklit Itu kan Kita sesat bersama-sama Kita Itu kan level guru Yang sudah harus diingatkan Juga itu Saya bawa catatan Dari surga Ini Imam Mahdi Itu kan sudah Harus diingatkan juga Kalau yang sudah Kayak gitu Kalau kita Tidak mau ingatkan Kita terjerumuh Sama-sama Kira-kira begitu Jadi bukan Bukan kita sok jago Karena yang ngajarin kita Guru kita Yang ngajarin kita Kita tahunya Dari guru kita ini Nah ketika misalnya Ada kekeliruan Kayak gitu Tugas kita mengingatkan Karena kita diajarkan Untuk Yang benar itu Ini Kan memang Tidak bisa ditafsirkan lain Memang Ini bukan ahli tafsir Ini sesuatu yang dibaca Harus begitu Tidak bisa dimaknai lain Maknanya Tidak bisa lain Maknanya Ini cuma perasaannya Yang bisa lain Perasaan itu Kayak sudut pandang Misalnya Kayak Nilainya sejuta Ketika uang satu juta Saya kasih ke Ari Ari bilang Eh ke Ari Ari bilang Dapat berapa hari Kecil Tapi kecilnya berapa Angkanya sejuta Ketika kasih ke Didit Didit lu dapat berapa hari ini Wah gue dapat gede hari ini Berapa Sejuta Soal sudut pandangnya Jadi bisa beda Tapi nilainya harus Sejuta Oh sejutanya Lu gak bisa Itu udah Ini nih ya Lu gak bisa Ganti nih angka ini Angkanya angka sejuta Makna sejuta itu Ya sejuta Sama kayak 0,29 itu Lemah Atau sangat Saat lemah Berkara orang Mau jadi optimis Apakah dia optimis Atau pesimis Itu urusan lain Biasanya dulu Kalau gue belajar Metodologi itu Makin sensitif Isunya Tingkat kehatiannya Harus makin tinggi Harus makin Apalagi ini Kayak gini Ya misalnya 2049 itu Kalau di isu yang gak sensitif Mungkin Bisa dibilang Cukup kecil Tapi kalau isu Sensitif Bisa didefinisikan Sangat kecil Itu kan sama Kayak kita misalnya Gini Berapa sih jumlah Kelompok radikal Di Indonesia Ah kecil Cuma 10% Orang yang ngeliatnya Ah kecil Cuma 10% Tapi bayangkan 10% Absolut dari 270 juta Berapa 27 juta Kebayang gak 27 juta itu Misalnya hampir Tiga kali penduduk Nah ini Ini soal sudut pandang aja Sudut pandang Tapi angkanya 27 Juta Angkanya 10 Persen Kayak gitu-gitu aja Kayak kata Ini Emiser Kio Bang Muni Yang dukung Tiga periode itu 30% Iya mayoritas Gak dukung Tapi yang dukung Ada juga 30% Ada 30% Dan itu jumlah Lebih kata Lebih besar Lebih besar Lebih besar Lebih gede Dari suara PKS Ya kayak gitu juga Itu kan sama kayak Dulu Saya dipanggil oleh Sebuah Institusi negara Yang bilang Ini yang Kalau kayak gini kan Data risetnya Yang mau demo Cuma 500 nih Kalau tiga periode jalan Cuma Cuma bukan 500 Cuma 5% Yang mau demo Yang mau demo Tapi 5% Penduduk Dari 200 juta Dari 200 juta berapa Kita demo 50 ribu aja pusing kok Berapa kalinya 212 Berapa kalinya Iya gak Berarti besar dong Angka 2,9 0,29 Untuk Hubungan Hubungan Tapi kalau Versi hubungan Ini kecil lah Mau diapain juga Itu levelnya kecil Kan sudah ada Pakai Kalau dengan Skala yang detail Itu kan Misalnya Tidak ada hubungan Sangat lemah Segala macam Lemah Kemudian cukup Segala macam Jadi dia di kategori itu Titik Titik duga yang 0,29 Itu jatuhnya di Di sangat Sangat lemah Itu hubungan baru bang ya Belum pengaruh Ya kalau kamu hubungan lemah Mengapain cari pengaruh Ya hubungannya Ini hubungan lemah Kayak hubungan manusia nih Dua lemah Banyak kamu ngecari pengaruh Gitu Ngapain cari pengaruh Nah Kemudian data kompas kan Yang aneh itu kompas sebenarnya Itu kan artinya 0,29% itu secara 0,29 itu Koefisien Korelasinya kan Dibacakan oleh Prof. Hamdi 29% Kan 0,29 kan harusnya kan Kalau koefisien Kalau koefisien regresi 0,29 Kamu bisa bilang 29% pengaruhnya Ya itu maksudnya Artinya kan 29 Ada sekitar Kalau ini kan kita cuma bisa bilang Hubungannya 29% 29% hubungannya Hubungannya Itu makanya contohnya Saya sama-sama Prof. Yusril Berangkat dari Jakarta Ke Surabaya Surabaya Tapi gak janjian Bukan karena Prof. Yusril Kita masing-masing punya urusan Sini-sini nih Duduk sebelahan Saya turun di Cerebon Dia turun di Surabaya Nah ini Kira-kira koefisien hubungannya 29% Atau 0,29 0,29 Itu aja sebenarnya 0,29 itu Koefisien hubungan Tapi apakah ada pengaruh Bisa gak ada sama sekali Orang kita gak janjian Turun di Cerebon Bukan gara-gara BT sama Prof. Yusril Bukan gitu Atau Prof. Yusril turun Surabaya Karena gara-gara gak mau turun Di Cerebon Lihat saya turun di Cerebon Bukan gara-gara itu Kenapa gak pake Hotman Paris aja Bukan biar seru Ya gitu lah Naik Lamborghini Jadi kira-kira Kalau regresi itu kan Bacanya Kalau 0,29 Artinya 71% Faktor lain Yang mempengaruhi Gitu kan Kayak gitu Kira-kira kan Betul Jadi 29% ini dipengaruhi oleh Faktor Bansos 71%nya Faktor lain Dan ini gak bisa dibaca Seperti itu Ya ini gak bisa dibaca Seperti itu Gitu aja Sekedar Karena Media membaca Kayak gitu Influensi 29% Tapi di pengadilan Orang mencatatnya itu kan Karena itu statement Betul 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 Dan kepakarannya Gak ada yang Meragukan Iya Kalau korelasi Gak pake regresi Gak bisa dong Gitu kan Kumpulan data-data Riset yang Variablenya beda-beda Variablenya gak Ada-ada Variablenya Ada yang cash transfer Barang Makanan Ada yang variablenya Layanan kesehatan Ada yang variablenya Makanan Yang beda-beda lah Variablenya bedanya Gak bisa Yang mirip itu ya Sebenarnya bisa Tanpa itu Karena di data Studi yang dibikin oleh Laboratorium Psikologi Politik itu Ada juga data Riset di Indonesia Tahun 2022 Dibikin oleh Dharma Dan kawan-kawan Itu kayaknya Bansos terhadap Keterpilihan di Pilkada Tapi nilai korelasinya Kecil sekali 0,02 Lebih kecil lagi Lebih mendekati 0 Sebenarnya data ini aja cukup Karena Sudah begitu Tapi kalau merasa gak cukup Dengan data Indonesia Itu ada data riset lagi Yang juga ada di dokumen itu Riset di Meksiko Yang dibikin oleh Yohurt Apa Yohurt namanya gitu Itu Bukannya Yohurt Tahun 2019 Dan variabelnya sama Kayak Indonesia Cash transfer sama barang Variabel Bansosnya sama Cash transfer dan Barang Itu koefisien korelasinya Minus Negatif 0,02 Makin dikasih Makin gak milih orang dong Arahnya beda Cuman sama-sama mendekati 0 Sama-sama tidak berbeda Korelasinya beda arah aja Beda arah Arah hubungan Arah hubungannya aja beda Tapi mendekati 0 Dua-duanya Artinya Enggak ada berhubungan Kalau gak ada berhubungan Jangan cari pengaruhnya Hubungannya aja Sangat kecil Hubungannya aja Mendekati tidak ada Ini kan hubungan yang mendekati Dua riset ini aja Sebenarnya cukup Untuk buktikan itu Karena kalau ditambah Dengan yang lain-lain itu Variabelnya beda-beda Kayak misalnya Di 25 negara Eropa itu Yang disebut Bukan Bansos namanya Social assistance Itu layanan kesehatan Kalau layanan kesehatan Kan kita juga ada Layanan kesehatan BBJS Itu layanan kesehatan Macam-macam lah Mungkin gak hanya BBJS Tapi istilahnya layanan kesehatan Jadi bukan Cash transfer Atau Bantuan barang Itu kan beda Dan tadi gue dengar Bu Ani presentasi Apa Subsidi kita Dari total 490 sekian triliun itu Untuk BBJS bang Itu 98T bang Iya subsidi BBM Iya makanya Yang terbesar Jadi Ada yang ngomong Terus menerus Kalau dikasih Bansos 497 T monyet pun Menang Ya itu dia Bertahan dalam kebodohan Sudah dijelasin Berkelah itu Bertahan dengan kebodohan Gitu Kalau misalnya itu tampil Kalau itu tampil Di MK Itu harus dibantah juga Karena Kan kita di bawah sumpah Di bawah sumpah itu Ngomong-ngomong salah itu kan Peluangnya dua aja By intention Atau Tanpa intention Tanpa intention Itu berarti Ngawur Kalau by intention Kan bohong Bohong di bawah sumpah dong Kalau Tanpa intention Berarti ceroboh Gitu Emang ada Ahli yang ceroboh Ya kita gak tau Tapi kan bisa aja Mungkin gara-gara kecapean Bisa aja kan Itu pertanyaannya Kan ahli itu kan Karena ketelitiannya Betul Tapi kalau Ini Kalau mas Hasto Terakhir ini ceroboh apa gak tuh bang Ugal-ugalan Bilang bahwa Kayaknya Itu kalau buah mobil Remnya dicopot sama dia itu Belum tengah jalan ya bang Bukan rem Belum lagi Remnya dicopot Dia lihat rem itu mungkin gini ya bang Gak ada adrenalinnya di rem Pak dia lihat Dia cekan rem kan Aduh Eh Ini siapa yang suruh pasang rem Cepot Mobil mau jalan gitu ya Yang terakhir agak Ini bang Serius tuh Pak Jokowi Memerintahkan menteri Yang Powerful Iya kan Tapi Apa namanya ini Disuruh ketemu dengan Rias Rashid Untuk membujuk Bu Mega Menyerahkan kekuasaan Kepada Jokowi Di PDI Iya saya gak tau lah Tapi kan Ini kalau kita ngomong Probabilita ya Oh belum ya Iya Kalau probabilita Probabilita itu Mungkin-mungkin aja Maksudnya Apa yang gak mungkin gitu Kalau probabilita Main sekedar probabilita Tapi di luar itu kan Logika juga harus Harus dipakai Ini hubungan lagi gak baik nih Terus tiba-tiba minta Kita lagi musuhan nih Hubungan gak baik kan Misalnya saya sama Ari nih Hubungan gak baik Itu tiba-tiba pinjam duit Kasih gak Dan masuk akal gak Saya tiba-tiba pinjam duit Kalau ke abang sih Masuk akal aja Hubungan lagi gak baik Hubungan lagi gak baik Banyak kan yang lagi gak baik Pinjam duit ke abang Kalau ini minta partainya gitu Kalau ini minta partainya Hubungan lagi gak baik Siba-tiba minta partainya gitu Masuk akal gak Ya menurut saya Ada hal-hal yang Kecuali dulu ya Misalnya Lagi meserah Lagi baik Terus tiba-tiba Kayak gitu sih masih masuk akal Kalau sekarang Saya gak tau nih Kan 6 bulan sebelum pilpres katanya 6 bulan sebelum pilpres Kalau 6 bulan sebelum pilpres Itu mungkin masih baik lah 5 bulan dong bang Kampanye aja 3 bulan Kalau 5 bulan Sudah gak baik itu 5 bulan sebelum pilpres Pilpresnya 14 Februari Sudah gak baik Berarti bulan apa tuh kira-kiranya Bulan apa? September Oktober Oh oktober udah gak baik Kalau 5 bulan sebelum Pendaftaran pilpres Bulan apa? Kalau sebelum pendaftaran Itu masih baik tuh Kayaknya Udah sekarang bulan apa? Oktober ya Oktober 5 bulan Udah gak juga bang Udah Mei itu Udah pilah dunia bang Udah tolak pilah dunia Udah kelasikan aja April Ya ini kan kita lihat Sekuen waktunya Kalau menurut lagi gak baik Minta tuh gimana? Kalau gak baik hubungan Challenge bisa Challenge gitu Tapi kalau minta gimana? Membujuk untuk kasih aja Ke saya hubungan lagi gak baik Baik pun juga belum tentu kan Ya baik pun belum tentu bisa begitu Walaupun misalnya Oke lah kita buka lah kemungkinannya Ya namanya juga probabilita Kita buka aja Tapi sekarang Kita kerucutkan dong Dari misalnya Variable hubungan Pada saat itu hubungan Masih oke apa enggak? Masa iya hubungan Sudah gak oke nih Sudah gak baik Sudah berjarak Terus tiba-tiba minta gitu Mungkin gak Kan kalau sebenarnya Usulan-usulan Pak Jokowi Jadi Apa ya Jadi Pemimpin di PDIP itu Dari 2014 sudah ada Anasir-anasir Yang pengen itu kan sudah ada 2019 saya yakin juga mungkin sudah Sudah ada Tapi kan gak pernah kunjung di Di eksekusi itu gitu Karena mungkin juga Mungkin sekedar aspirasi aja Mungkin hanya sekedar usulan beberapa Orang aja Jadi gak akan ada Gak ada gerakan apa-apa juga untuk itu gitu Terus tiba-tiba Gak ada angin, gak ada hujan Minta gitu Kayak gitu-gitu Itu jadi menurut saya Tapi yang kita tahu Yang mengusulkan ada Dan yang mengusulkan ini orang penting Guntur Soekarno Putra Waktu itu Pokoknya Ketika sudah ngelihat Arah-arah Pak Jokowi Tidak bersama Bumega Bumega Dan tidak bersama Ganjar Muncul usulan itu Dari siapa? Dari Guntur Soekarno Putra Walaupun bukan internal ya Bukan Bukan pengurus partai Bukan pengurus partai Tapi ini kan Sangat dekat nih Kakaknya Ya kalau usulan ada memang Gitu Tapi kalau yang lain-lainya Saya gak tahu lah Maksudnya ini kan Ketika rumor-rumor ini Terlalu banyak kita Komentari Jangan-jangan ini Maksudnya Entah ada yang tangga Terus kita udah komentar Kemana-mana gitu Barangnya entah ada yang tangga Susah di Untuk di Verifikasi Apalagi Sumbernya satu Sumbernya tunggal Kecuali ada sumber lain Yang ngomong Kita bisa bahas lah Tapi Bisa sampai ada Nama Profesor Rias Rashid Ini kan Nama baru Yang bahkan Aku tanya Bang Zulfan Atau siapa Prof Rias Dekat sama Bu Mega Emang Bang Kan dekat sama PSBI Ini kan Pak Jokowi Memerintahkan Menteri Powerful Untuk Membujuk Prof Rias Untuk Prof Rias Mau menjadi penghubung Untuk membujuk Bu Mega Menyerahkan kekuasaannya Pada Jokowi Jadi susah kan Saya mengomentari itu Bisa jadi ada Bisa jadi gak ada Tapi kita mengomentarinya Sumir sekali Informasi satu pintu Kita belum bisa Verifikasi ke siapapun Termasuk ke Prof Rias Rashid Misalnya Itu kan sama kayak Isu Prabowo Nyekek siapa Wamen Nyekek Wamen Itu kan Isunya entah dari mana Muncul gitu Muncul dari pelawak-pelawak Yang Yang ini kan Yang bikin konten-konten Buat Ganjar itu kan Yang bikin Cekek Wamen Sudah sumbernya banyak Tapi kan sumber isu Pertamanya entah siapa Kan kita gak tau Terus gak ada yang bisa Diverifikasi lagi kan gitu Itu kan susah Termasuk ini juga sumbernya Muncul saya ini sumber tunggal Sumber tunggal yang Ya susah untuk diverifikasi Kalau sumber tunggal Untuk kebaikan Kita bisa langsung percaya Tapi sumber tunggal yang Beritanya itu Negatif gitu Ya kita harus verifikasi ulang Kayak gitu Tapi ini yang ngomong Sekian partai loh Iya Tetap aja Kalau saya kan nilai Sudah ugal-ugalan Benar-benar ugal-ugalan Kenapa Apa ukurannya Bang Apa Ugal-ugalan ini Dalam artian Gini Pernah gak liat Asto sengebut ini sebelumnya Enggak Ini kan bawa mobil besar Apa Dia kan masih sama nih posisinya Pernah gak liat Dia sengebut ini sebelumnya Enggak sih Enggak kan Di publik ya Iya kan di publik Bikin statement ya Di publik Terus pas menjelang field press Udah nginjaga sedikit Tapi belum ugal-ugalan menurut saya Udah nginjaga sedikit Tapi abis field press Ugal-ugalan ini Kayak jalan lurus aja semuanya Gak ada belokan Gak ada tanjakan nih kayaknya Udah jalan lurus aja Ugal-ugalan Udah trek-trekkan ini Gitu sengaja dilepas rem kayaknya Buat kayak gitu Jadi Tapi apa yang menyebabkan Kita kan gak tau Tapi menurut saya Sekjen partai loh Orang nomor dua di partai Ketika ketua umumnya Yang hanya Kalau salah ngomong Hanya bisa dikoreksi oleh Ketua umum Ya kalau ketua umum Gak mengoreksi Artinya yang diomongin benar Yang diomongin bukan masalah benar Yang diomongin itu Yang jadi statement Organisasi Oh iya betul Manung Galing ya Dia adalah PDI ya Itu yang jadi statement organisasi Benar bagi organisasi Iya Ya gitu dong Itu jadi statement organisasi Gak bisa itu statement pribadi Gak bisa Terus statement pribadi Harus ada yang ngomong Di atas dia Itu hanya statement pribadi Dan ini kan hanya bisa dikoreksi oleh ketua umum Kalau tadi Saksi ahli abang gak bisa Lihat intensinya Iya kan Kalau ini intensinya apa bang? Iya Kan bisa Iya kalau kita misalnya gitu Orang pemilunya udah selesai Iya kalau Kalau soal pemilu Mungkin sudah gak ngubah apa-apa lah Maksudnya Ini kan proses sudah Iya Sudah selesai lah Ini tuh emang Memang betul-betul ingin menegakkan kebenaran Atau Mengungkap Dan melawan kebatilan Atau Abang lihat Apalagi pemilunya udah beres Menghadirkan suasana keadaban Dalam kehidupan berbangsa Iya 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 saya gak tau ya Tapi mungkin Mungkin ini perasaan banyak orang Mungkin 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 Ya ketika Hasto ngomong soal Perasaan keadaban aja Mungkin orang Gak terlalu yakin gitu Bener gak ini urusan Perasaan keadaban Menghadirkan keadilan Bener gak ini urusan Keadilan Jadi Kita kan gak bisa melihat Hasto Sebagai figur Protagonis juga sebenarnya Dalam Landskab politik ini Dalam teater politik ini Dia juga bukan figur Protagonis kan Yang ketika ngomong keadilan Keadaban Kemudian orang Beresonansi hatinya Ketika Dia ngomong itu gitu Saya gak berani bilang Dia antagonis juga Tapi dia jelas bukan protagonis lah Yang ketika ngomong keadaban Keadilan itu ditangkap oleh hati orang gitu Ketika ngomong ke itu Mungkin juga orang Milah-milah dulu Dikunyah-kunyah dulu Ini bener gak nih Atau malah mungkin Ada yang ketawa Ya kan bisa jadi Nah lah Ngomong ini gitu Bisa juga kan kayak gitu Jadi Nangis juga ada Tapi kalau intensi menurut saya Intensi menurut saya Sekarang memang Melanjutkan Apa ya Ya kalau dari Kayak kalau Bang Zulfan bilang Itu kan Ini LPJ lah Walaupun LPJ yang terlambat Maksudnya bukan LPJ yang terlambat Kalau kerja itu kan Sebelum Proses gitu Kalau kerja setelah proses Itu kan LPJ yang LPJ yang terlambat lah Kayak gitu Itu bisa jadi kayak gitu Yang kedua mungkin juga memang Pilihannya Memang sudah akan berseberangan aja Dan dia Mengambil alih Komando di depan Ini kan Cekjen Partai nih Mengambil alih Komando di depan Sebagai orang yang mempelopori Perlawanan terus terhadap Pak Jokowi Walaupun mungkin Tidak semua orang di partai Yang ngikutin itu Gitu Atau kemungkinan ketiga Kalau ini agak-agak berat nih Gak ada lagi yang mau disuruh Untuk ngomong itu Terpaksa dia yang ngomong Suruh Masinton Gak mau lagi Masinton ngomong Suruh Adian Napitupulu Gak mau lagi ngomong Ini kita alami Bang Agak susah memang nyari Narasumber Gak ada lagi yang mau ngomong Gak ada lagi yang mau ngomong Untuk topik-topik begini ya Gak ada lagi yang mau ngomong Ya terpaksa dia sendiri yang turut Ada yang mau ngomong Ada yang biasa ngomong Tiap hari Ada yang bisa ngomong Kalau masih ada yang selalu ngomong Ya harusnya orang itu yang selalu ngomong Karena masih bisa dikoreksi Ada Rifat Ya bisa juga Jadi Kalau kita melihat kemungkinan-kemungkinannya Ya kira-kira begitu lah Ya ini apa LPG Kerja Walaupun kerjanya setelah Bilpres Sama kayak taruhan Siapa yang taruhan Habis bilpres sama Bang Udah ada hasil quickon baru taruhan Udah liat hasil quickon baru taruhan Bang jangan kan gitu Bang Bang Zulfani nih Kita lagi live bareng Bang Pendaftaran Anies Muahimin ke KPU Bang Kesimpulan Bang Zulfani tau gak apa Eh Kamu percaya sama aku Ini gak akan ini ditetapkan Ini gagal ini Bahkan sebelum didaftarkan Saya udah kirim alpar waktu itu Iya Budi taruhan setelah liat click on Ya tapi itu unik lah Tapi itu adrenalin beda tuh Adrenalinnya beda tuh Abang-abang nih kan udah Bang Zulfani kan agak beda Agak lain Udah memang udah pengen sedekah aja Yang menang pun mau perayaan Bingung juga Udah ada hasil quickon baru taruhan Nah iya Kira-kira gitu Jadi mungkin ini kerja Lagi kerja Walaupun kerjanya Terlambat mungkin Yang kedua emang ingin menegaskan Bahwa kita akan berseberangan Maksudnya partai akan berseberangan Terus dengan Pak Jokowi Sehingga kan sudah mulai Karakter assassination juga nih Terhadap Pak Jokowi Sehingga Pak Jokowi juga Sudah mulai merespon kan Sebelumnya kan Pak Jokowi Hampir gak pernah merespon Kalau Hasto yang Bicara Tapi sekarang kan Pak Jokowi Sudah mulai Respon Karena sudah sampai ke Sesuatu hal yang Kalau tidak benar Kalau tidak benar Itu jadi karakter assassination Yang ketiga apa? Yang ketiga itu tadi Gak ada lagi yang bisa disuruh ngomong Gak ada lagi yang bisa disuruh ngomong Jadi turun-turun sendiri gitu Turun sendiri ke gelanggang gitu Buat ngomong Sibuk Jen Kalau di partai lain tuh Biasa kayak gitu Bisa menolak ya Aduh Jen Saya lagi sibuk nih Jen Kalau di BDI gak tau ya Di area nih Jen Saya juga melihat Naga-naganya Apa ya Kecenderungan Ya cukup banyak ya Kalau misalnya dihitung 10 jari Sudah lebih dari 10 jari nih Maksudnya tokoh-tokoh Yang ada di BDI Yang kemudian Saya berinteraksi Kecenderungannya Mau bergabung Melihat peluang bergabung itu Sebagai sesuatu yang baik gitu Iya kan? Yang harus dipertimbangkan Iya sesuatu Ada misalnya Kalau misalnya Ada tawaran bergabung Itu mereka lihat Sebagai sesuatu hal yang Positif gitu Jadi ini kan berarti Ada arah yang Agak berbeda Ini mungkin ingin menegaskan Pendirian kita yang ini gitu Tapi gak ada lagi Yang mau disuruh ngomong gitu Kuatkanlah imanmu Gitu kali bang ya Artinya Mungkin aja gak bang Kita simpulkan Bahwa teriakannya Sekjen Hasto ini Merupakan respon terhadap Besarnya Keinginan untuk bergabung juga Dari internalnya BDI Makin gede Bisa juga Sangat mungkin Kalau itu bisa juga Makin gede teriakannya kan Bisa juga Lihat Pak Oli Dijengguk Pak Prabowo Bisa aja Kemarin Mbak Puan juga Jadi ini mungkin Memang akan ada Walaupun keputusan terakhir Kita tahu di Ibu pasti Dan Ibu pasti gak mau Akan tidak mau Statement apa-apa dulu nih Sampai dapat Wangsit Dari berbagai masukan-masukan Ini dia putuskan Yang mana Tapi pertarungannya Mungkin akan kelihatan nih Kubu yang ingin bergabung Iya kan Dengan kubu yang Ingin tetap berada di luar Jadi dia mau melihara Sakit hatinya nih Bukan melihara sakit hati Gak tepat juga Kita bilang Memelihara sakit hati Tapi ingin memelihara Apa namanya tuh Semarwah Api perjuangan Marwah 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 partai Kalau kita begini Yaudah kita oposisi aja Kita juga punya Pengalaman kok jadi oposisi Jadi Pertarungan ini menurut saya Akan terjadi Dan itu tentu Akan ada di sekitar Ibu Informasi itu Bersiliwaran Tarik menarik itu Akan ada di sekitar Ibu Walaupun Ibu nanti Akan menjadi Penentu terakhir Kalau saya melihat Ibu saya rasa Gak ada masalah Dengan Pak Prabowo Jadi mereka bisa Bisa dengan mudah Untuk cair lah Hubungannya itu Bisa mudah Untuk cair Satu dua jokes lah ya Iya Iya itu cair lah Menurut saya ya Tapi mungkin Ada histori Dengan Pak Jokowi Yang memang sulit Untuk di Dibereskan Antara Ibu dengan Pak Jokowi Saja Tidak dengan yang lain Antara Ibu dengan Pak Jokowi Saja sama kayak Ibu Dengan Pak SBY Tapi tidak dengan yang lain Jokowi Junto Gibran Rakabuming Itu belum tentu Junto Saya belum tentu yakin Junto ini belum tentu yakin Oh gitu bang Keyakinan saya baru sampai Di Pak Jokowi aja Soal hubungan yang tidak baik Ini Keyakinan saya ya Baru Antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi aja Karena Pak Jokowi juga Gak Junto ke Ibu Puan nih Gak Junto ke Ibu Puan Gak nih Belum tentu juga Ibu Mega Junto ke Ke Gibran Gibran Rakabuming Raka Belum tentu Menurut saya sih belum tentu Pak Jokowi belum tentu Junto ke Tapi suatu hari jadi Junto bisa 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 Memang kejadian di partai lain Tapi ini gini gak bang Mama gimana? Nyakap gue di rumah Ada Gila mama oposisi juga Oposisi bapak gue Tapi gini bang Ini kan Kalau kita lihat Ada upaya sebenarnya Tadi abang udah ketemu Beberapa orang yang Intensinya Tertarik untuk bisa Menjalin komunikasi Tapi kan yang juga Sangat terbuka Kita lihat bagaimana Misalnya Mbak Puan Datang ke Apa Buka bersama Pak Rosan Dan kawan-kawan Mbak Puan Terus Kemarin kita lihat diangket Angket Mbak Puan geleng Gelen Sudah jelas itu clear Sudah gak ada interpretasi Kalau itu sih menurut saya Geleng orang India Kalau Rajif yang Kalau Rajif yang geleng Berarti artinya iya Kalau Ibu Puan Menurut saya Sangat friendly Dengan Pak Prabowo Bahkan dengan Pak Jokowi Menurut saya Sangat friendly Jadi ada Misalnya Ada keinginan Untuk Angket Angket yang seperti ini Menurut saya Kayaknya Bupuan bukan bagian dari itu Terlihat sekali Bupuan bukan bagian Dari gerakan angket Kan gitu Dan bisa jadi juga Tapi kan memang Kuncinya di Bupuan Terakhirnya ini kuncinya Di Ketua DPR Memang Yang kasih lampu hijau Atau gak itu Di Ketua DPR Itu strategisnya Jadi kita itu Memang Ketua itu jadi ketua Kayaknya Bukan hanya sekedar Spoke person Ketua ya ketua Kayaknya Bukan speaker of the house Bukan house speaker doang Tapi Memang Ketua nih Kayaknya Jadi begitu Ibu Puan Sepertinya Tidak memberikan Lampu hijau Untuk itu Ya bisa Bisa gak jadi Walaupun misalnya Kalau memang Ada yang ngotot Dua partai Ada 25 orang Itu gak bisa ditolak juga Gak bisa ditolak juga Tapi kayaknya kan PKS sama PKB Kalau mau nekat-nekat aja Juga kan berhitung Support kan sama PDIP Apalagi Kalau Nasdem Udah sulit Memayangkan Nasdem Nasdem kayaknya juga Memilih bersahabat juga Kayaknya Udah memilih bersahabat juga Kayaknya Jadi Ya itu Sepertinya akan sulit Jadi Tidak hanya Bukan hanya sekedar Misalnya mengusulkan Angketnya kan gak susah Tapi Proses yang panjang itu kan Perlu hasil akhir Yang sudah dibayangkan Dari hari ini Nah kayaknya mereka Sudah membayangkan Hasil akhirnya Gak ada pendukung Jadi ngapain Menjalani proses yang panjang Sementara kita jadi Anggota DPR ini Sebentar lagi juga habis Banyak juga yang gak duduk lagi Anumerta 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 ini Yang berguguran di jalan perjuangan ini Di palagan perjuangan ini Di palagan perjuangan ini Jadi Mungkin akan layu Mungkin akan layu Kemungkinan besar akan layu sih menurut saya Nah Tapi apakah bang Maksudku Ketika mungkin Jalinan komunikasi Antara eksponen PDI perjuangan Dengan Pak Prabowo itu Lagi dibikin lah Let's say kita gak tau Tapi Kayaknya jembatannya Juga lagi dibikin Nah Langkah Mas Hasto Yang menggempur Pak Jokowi Terus menerus Apakah akan Mengganggu Atau merusak Atau membatalkan gitu Negosiasi-negosiasi Yang mungkin Tengah dibangun Karena kan gini Sekarang Pak Prabowo Dan Pak Jokowi Kalau saya anggap Itu kan satu renceng Satu tubuh Gitu kan Ketika ada satu bagian tubuh Lu yang Disalami Yang diajak dansa Sementara Bagian tubuh lain Digempuri Ditusuk-tusuk Itu kan pasti gak nyaman juga Ya orang Membacanya mungkin Memang harus dengan Apa ya Dengan matrix yang Agak lengkap ya Kalau langsung menyimpulkan Saya gak berani Kalau untuk Hubungan ini Jadi langkah ini diambil Dengan skenario apa Itu Matrixnya harus agak Harus agak kompleks Maksud saya gini PDIP Bisa saja melihat Oke Pak Prabowo Bersama Pak Jokowi Tapi bisa juga Melihat kemudian Setelah turun Pak Jokowi Bisa dibuat Non-faktor Jadi kalau ingin Bersama Dengan PDIP Setelah ini Pak Jokowi Harus non-faktor Bisa saja Rencana mereka begitu Kan gitu tuh Bisa jadi begitu Rencana mereka tuh Rencana Iya Rencana Misalnya Rencana PDIP gitu Bikin dong Pak Jokowi Jadi non-faktor Laguan apa? Karakter assassination Gitu Jadi karakter assassination Terhadap Pak Jokowi Atau yang kedua Matrix yang kedua Menurut saya Memang ini Kan belum pernah dikoreksi Oli Ibu Mega nih Statement-statementnya Masas itu kan Gak pernah dikoreksi oleh Ibu Mega Atau ini memang penegasan Udah lah kita mau di luar Kan kita tahu Anda bersama nih Walaupun misalnya Ibu gak ada masalah Dengan Pak Prabowo Tapi Kayaknya Ibu gak bisa bergabung Karena disana ada Pak Kita sekarang lagi menegaskan nih Ke internal partai Posisi kita ini Nah Ini menurut saya itu Jadi Jadi apa Jadi Dua hal yang Jadi yang kedua itu Bukan karakter assassination Tapi menegaskan posisi Dia gak ada positioning Untuk bermusuhan Dengan Pak Prabowo sekarang Tapi posisi yang paling gampang Untuk bermusuhan Dengan siapa? Dengan Dengan Pak Jokowi Tapi itu memenegaskan Kita di luar aja That's why Harstow Jadi relevan Gerakannya Iya Yang sekarang ini Walaupun Kayaknya sekarang Harstow doa yang ngomong Yang lain-lain Udah gak ngomong-ngomong itu lagi Iya kan? Iya Jadi makanya Ingin menegaskan Posisi partai Tapi gak ada lagi yang mengomong Disuruh ngomong Gak ada lagi orang yang mengomong Jadi terpaksa dia sendiri yang Turun tangan untuk Bicara Kalau begini kan mungkin Hanya tiga orang aja nanti nih Yang kemudian di posisi seperti ini Mungkin ya Saya gak tau ya Yang kuat lagi Sekali posisinya ingin di luar misalnya Menegaskan itu Bisa jadi hanya Mas Hasto Ibu Dengan Mas Prananda mungkin Tinggal bertiga Gitu Karena kalau teman yang satu lagi Menurut saya agak-agak fleksibel Kalau misalnya ada peluang Masuk kuasaan Masuk lagi tuh dia Gitu Yang satu lokasi sama kita disini Itu agak-agak fleksibel aja Yang dekat-dekat sini Itu agak fleksibel aja Menurut saya Langsung diskusi masa lalu Terus kan Kita dulu kan Gitu Gitu Jadi Menurut saya Ya itu peluangnya dua itu lah Bang tapi mungkin gak sih bang Misalnya gini Untuk kan Artinya Pak Jokowi mungkin dinihilkan Paling mungkin lah ya Pasca 20 Oktober Paling mungkin lah Secepat-cepatnya Tapi mungkin gak Dalam duri masa Negosiasi sampai 20 Oktober ini Untuk bisa mendapatkan Jaminan PDI akan masuk Pak Prabowo Rela mengamputasi Jokowi Dari tubuhnya Supaya Dia aku pakai Tangan palsu ini aja lah Kayaknya lebih patent Saya sih gak melihat Nilai strategisnya yang seperti itu Karena ada Gibran jadi pasangannya Pak Prabowo Maksudnya Memisahkan Prabowo Dengan Pak Jokowi itu Sangat sulit menurut saya Karena ada separohnya Ada Pak Jokowi Junior Ya kan sudah pernah bilang Ada Jokowi Junior Yang bersama Pak Prabowo Hari-hari nih Gitu Tapi Mengamputasi gak mungkin lah Tapi kalau misalnya Pak Jokowinya Yang kemudian memutuskan Menarik diri Dari politik Misalnya setelah ini Gak cawe-cawe Apa segala macam Itu kan bisa aja Tapi kalau dari sisi Pak Prabowo Yang kita lihat Sepak terjang Pak Prabowo Dia bukan orang yang Bisa melepaskan Bukan meninggalkan Dia bukan tipikal orang Yang bisa melepaskan Orang yang pernah berjasa Sama dia Melepaskan gak bisa Bahkan orang itu pengen pergi Dia mungkin gak kasih lepas Kalau ngeliat Perjalanan hidup Pak Prabowo Dia tuh gak bisa Melepaskan orang yang berjasa Sama dia tuh Dia gak bisa Kasih lepas Itu gak bisa Bang Sandi Itu Itu bukan berjasa Itu Itu mengkhianati Itu 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 siapa yang berjasa Untuk siapa Itu siapa Itu dia Berkhianat itu Karena meninggalkan Untuk pindah ke partai yang Lebih mungil kan Partai yang lebih Lebih kecil Dan akhirnya sekarang Ya Tidak bisa masuk parlemen Terancam Jadi makanya sekarang Bikin lari Bikin lari Depan rumah Pak Prabowo Kan teriak Selamat sore Pak Presiden Sambil lari Dalam rangka Memperbaiki hubungan Dalam rangka Memperbaiki hubungan Karena pintu masuk Sudah susah Karena sudah pernah meninggalkan Tapi balik ke Gerindra lagi Gak mungkin Saya rasa susah lah sekarang Kan pernah keluar juga Kenapa Dulu keluarnya By ini By approval Kalau sekarang kan Ini hard Lebih gampang menerima Sandi kembali Atau Menerima orang baru Datang ke Gerindra Lebih gampang Menerima orang baru Didi dan Ari Tiba-tiba masuk Gerindra Disambut dengan Dengan karpet merah Disambut dengan karpet merah Kalau tiba-tiba masuk Gerindra Kan gitu Gitu Kalau Mas Sandi Tutup pintunya Karpetnya digulung Digulung karpetnya gitu Kalau menurut saya Hubungannya kayak gitu sekarang Jadi Pak Prabowo Abang prediksi Pak Prabowo gak mungkin ya Semakin menihilkan Pak Jokowi dalam proses Ini karena Menihilkan Kalau si Ruham Game Proposal EPDI Gue masuk asal Jokowi Iya itu kan gak mungkin lah Susah lah Itu bisa dilakukan Ke orang selain Jokowi lah Yang mungkin juga Gak panjang usianya Dengan Pak Prabowo Kalau itu dilakukan Ke orang yang panjang Usia dengan Pak Prabowo Misalnya 20 tahun Bersama Pak Prabowo 15 tahun bersama Pak Prabowo Gak bisa Susah Susah itu Gitu Jadi Apalagi Pak Jokowi Pak Jokowi emang baru 5 tahun Bersama Pak Prabowo Tapi Perannya besar sekali Gitu Tapi ada satu Kemarin gue ngobrol sama orang Yang mungkin hari-hari Ada di sekitarnya IPDI lah ya Dia bilang gini Analoginya Kalau disuruh milih Prabowo Apakah milih Jokowi Orang yang membawa dia Kepada Kemenangan Presiden Atau dia akan memilih Megawati Orang yang memulihkan Nama baik Dan Keluarga negaraan dia Setelah Apa Exil waktu itu Ke Yodania Dan Itu kan diakui juga Oleh Pak Prabowo Dan Ibu Mega Dalam forum terbuka Terus gimana Ya Sebagian Kita yakin betul Meyakini bahwa Pak Prabowo akan memilih Orang yang memulihkan Keluarga negaraannya Karena tanpa Pemulihan keluarga negaraan Gue gak akan jadi Presiden Nah Itu Seberapa Bisa dipahami itu Bang Masalahnya ini kan Posisinya gak imbang Kalau sama-sama di luar nih Mereka boleh berpikir Kayak gitu Sama-sama di luar nih Pak Jokowi di luar Pedi Ibu Mega di luar Sama-sama pengen masuk Terus Zero Sum Game Mungkin bisa Maksudnya Bukan Zero Sum Game Tapi punya proposal kayak gitu Itu mungkin bisa Tapi ini di dalam Ini barang ini di dalam Ini barang di dalam melekat Menyatu ini ya Menyatu Jokowi hilang ada Gibran Satu renceng lagi ya Gak bisa Kalau ini tuh Susah melekat Ini bersenyawa ini Masa dia potong kaki dia sendiri Ini gak bisa Bersenyawa ini Tapi kalau Sama-sama di luar Suruh pilih kayak gitu Mungkin bisa tuh proposalnya Tapi kalau ini kan Melekat di dalam ini Itu kan sama aja Bila Misalnya nih Misalnya Gak usah Pak Jokowi deh Terus tiba-tiba Kalau kita Ya pilih Dasko Apa pilih kita Ya Pak Pilih Pilih mandat sekolah Ya maksudnya Kira-kira begitulah Jadi maksudnya gini Ini gak dikabulkan pilihan ini Hubungan bisa tetap baik Kan tetap bisa Ya kira Anda jadi oposisi Maksudnya komunikasi bisa ada Tapi Anda tetap jadi oposisi Itu gak apa-apa Kan hubungan yang Establish hari ini Hubungannya adalah Ini pemenang Ini akan mungkin jadi Opposisi Opportunity yang dibuka Ini mau masuk kan Sebentar ini ada orang di dalam nih Sudah melekat di dalam nih Ini mau ditarik masuk Ini mau dibuang Ya gak jadi tuh Proposalnya salah alamat menurut saya Bukan hanya di dalam Sudah bersenyawa Bersenyawa ini itu Gak bisa tuh Proposalnya salah alamat menurut saya Jadi agak sulit Membayangkan proposal itu Soalnya ini Satu di dalam Satu di luar situasinya Satu di dalam Satu di luar Dua kali kerja Bang Memasukkan yang di luar Mengeluarkan yang di dalam Itu ini Kalau dua di luar Kan lu pilih salah satu aja Itu proposalnya masuk akal kan Jadi kira-kira penggambarannya kayak gitu Karena ada keimanan begitu Bang Ya aneh menurut saya tuh Kalau ada keyakinan kayak gitu tuh Sama-sama bernyasa Tapi posisinya sekarang beda nih Gitu Itu sama kayak Calon istri Ya kan Lu pilih emak lu Atau pilih gue Ya terpaksa kita pilih emak kita lah Udah di dalam Udah di dalam Ya kan di dalam Gitu Ini baru calon istri nih Iya kan gitu Jadi kira-kira penggambarannya kayak gitu Jadi gak bisa bikin proposal kayak gitu Hubungannya sama Mama ini Mama oposisi Oh ini ada cerita apa ini Gila Oke Bang Asya harus melayani Ini prostituen yang lain Ada yang Dua orang Dari DM gue Ngomong gini Bang Gue ngeliat MK kemarin udah kayak ngeliat Shot on call Ada Bang Asya Ada Mr. Q Oh yang bagian terakhirnya Bagian terakhirnya Udah kayak total politik Kita ke MK gitu Total MK banget Tapi itu pengalaman pertama lah Saya pengalaman pertama ini di MK Dan sebenarnya saya bilang ke Prof. Yusriel Prof saya kan bukan pakar Eksper Maksudnya kita kuliah ini kan Orang lain S3 Kita STLR kan Terus tapi Kemudian dia bilang Pengalaman itu juga bisa jadi Jadi sumber kepakaran Anda sudah 18 tahun di dunia Riset opini publik Bergelut dengan ini setiap hari Itu bisa jadi Bisa disebut ahli katanya Jadi gak usah khawatir Kalau gak Saya gak mau manju tuh Ini kan soal 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 titel akademik biasanya Yang dijadikan ahli Apalagi ahli sebelumnya Prof. Hamdi kan Apalagi ahli sebelumnya Profesor guru kita kan gitu Tapi Kata Prof. Yusriel Pengalaman yang panjang itu juga bisa jadi sumber Keahlian Jadi anda boleh Anda boleh diajukan sebagai Saksi ahli Yaudah maju kita jadi saksi ahli Gitu Padahal gue menanti debat Mr. Kiyo sama Refli Harun Keluar ketawanya Mr. Kiyo kecang Kemarin kan kita ditolak gitu Saya jadi saksi Ditolak kemarin Jadi saksi ahli itu ditolak oleh pasangan Oleh Refli Harun Bang Kodari ditolak oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 Ada dua ya Ada dua ya nolak Kalau bang Refli Harun aja ya Margarito Kamis juga ditolak kemarin Karena Oleh Oleh Gara-gara Oleh Pemohon 1 kayaknya Pemohon 1 siapa sih bang Bilangnya Anis Sama Gajar gitu bang Anis Anis Oleh-oleh Kosa Hukum Anis Nolak-nolak aja Prof. Edi Edi Hiraj Edi Hiraj juga ditolak kemarin Sama Bambang Janto Di sekak balik sama Prof. Edi Hiraj Saya ini status tersangka Iya katanya Tapi saya challenge itu Sudah batal statusnya katanya Anda status Anda Pernah tersangka Anda Minta ampunan Minta deponir Minta deponiring katanya Aduh Orang-orang ini kadang-kadang ya Sudah buka-buka aib Sudah buka-buka aib jadinya kan Gitu Oke Ya Bang, habis ya Ya, sorry ya Ini kalau puasa ini kurang-kurang ini Kurang-kurang ngegas memang Makanya abang ditaruhnya setelah buka puasa Nunggu lama juga Dari pagi ya bang ya Sumpah itu pagi ya bang Sumpah jam 8 Jadi 12 jam Cabut dulu gak? Enggak Disitu aja Cabut keluasannya pas buka puasa aja Oh gitu Jam 7 udah balik lagi Males juga bang Jam 7 udah balik lagi gitu Ngobrol harus ngobrol Pak Mr. Q sebelah Dia memang ngomor sama Mr. Q aja Harusnya panggil kita bang Minimal kita bisa bikin 3 episode itu Ya kan abang nunggu lama Dengar Mr. Q kan Jadi abang dari gara-gara MK kemarin Jadi akrab sama Mr. Q Oke sampai jumpa lagi Halusnya panggil ma